Hai ganti resistor 2k2 Hai Hai gantian komponen seperti ini sudah bisa normal ya Ayo kita copot spekernya telusuri penyebab kebakarnya komponen-komponennya Oke kita singkirkan dulu Oke kita lihat di belakang sepertinya jalurnya aman hanya saja komponennya yang putus dan meletus ditelusuri dulu komponen yang kobong ternyata ada komponen yang sudah putus resistor 2k2 dan kapasitor yang meletus oke dilanjut lagi ganti resistor 2k2 2k2 resistornya putus terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati ini 2k2 ya toleransinya mungkin 5% ini resistor terima kasih 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 oke kita lanjut coba mencoba dengan musik oke 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 ternyata sudah bunyi kita cabut kita pasang lagi oh elkonnya belum digantai saudara-saudara terlupakan terlupakan kenapa belum diganti toh oke sekarang sudah diganti elkonnya kita rapihin ternyata hanya modal satu resistor bisa menyala yang tadinya mati bisa normal kembali oke kita rapihin dulu itu oke sampai jumpa kesimpulan sudah selesai rusaknya sudah terbaiki jadi ampli ini dengan pergantian komponen seperti ini sudah bisa normal ya